Intro Ini menjelaskan gaya kontak Dan menuliskan cara-cara terjadinya gaya kontak Lalu bagaimana hubungan gaya kontak dengan gaya normal N dan gaya B Nah gaya kontak itu Adalah gaya yang terjadi saat gua pindah bersantuhan Selalu bersantuhan Kalau misalkan yang paling sering itu antara meja Dengan meja dengan balok Lalu atau ada kasus yang Lalu misalkan ada Bidang datar Kemudian kita punya 2 balok Bidang gitan Lalu buka masuk gaya kontak Nah bagaimana hubungan Gaya kontak dengan gaya normal dan gaya gesek Nah setiap benda pasti memiliki Masa Nah karena memiliki masa Pasti memiliki yaitu W Agai gaya berat Maksudnya gaya berat yang biasa disimbulkan dengan Huruf W besar Nah pada benda yang diam Untuk mengimbangi Gaya berat ini Maksudnya Maksudnya Bidang itu Terdapat Ada gaya normal Gaya normal ini Merupakan Gaya yang diberikan Lantai Terhadap benda Nah ini juga Gaya normal ini termasuk Yaitu gaya kontak Antara benda Gaya dengan Bidang lainnya Jadi Apa tadi gaya Yang Oh ini kalau Bagi masalah Meja yang diberikan Bidang kali ya Bidang Bidang Ada benda Nah dan arahnya Begak lurus Selalu Begak lurus Dengan Bidang Nah kemudian Bagaimana dengan Gaya kontak dengan Gaya gravitasi Gaya kontak dengan Gaya gesek Nah Tapi seringkali di fisika itu Antara Apa gaya gesek ini Diabelikan Tapi sebenarnya pada Bidang konserian itu Selalu ada Gaya gesek Gaya gesek Misal arah gerak Bendangnya Korkan Maka gaya gesek ini Akan kesini Arahnya berlawanan Dengan Berlawanan dengan Arah gerak Gaya gesek Gaya gesek ini Timbul Arah gerak Timbul Sentuhan Atau kontak Ketak kontak Bidang Dengan Bidang 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 Kegesek ini Arahnya Berlawanan Dengan Arah gerak Bidang Arah gerak Bidang 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 Bidang